assalamualaikum teman-teman maafkan ya mbak etris enggak pakai lipstick baru pulang pasar nah basah-basah bukan pasar induk ya teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya hari ini maaf ya aku dua hari ini enggak upload video eh dua hari pas sehari ya lupa deh jadi Insyaallah besok deh aku upload gitu ya enggak sempet ngedit karena kemarin kan ya Mas Gali ulang tahun jadi aku enggak sempet lagi tuh ya belum sempet mau edit capek an ini aku baru dari pasar dekat rumah aja sih jadi ini dia ya belanjaan aku ya teman-teman ya kebetulan kemarin dapat rezeki jadi bisa lah dari apa sih namanya teman-teman ya Mas Gali bisa lah untuk beli buahnya Mas Gali ya di buah ya halo Bunda kok wangi ini udah mandi nih habis kerjain tugas tadi pagi ya enggak usah gitulah oke deh ini dia belanjanya Mbak Kris ya pakai sendok ini jadi kita sarapannya tadi masih ada ini ya dari Mbak Arin Oh ini ya Gali Oh ini mungkin nih ada browniesnya browniesnya ya tuh padat yang punis panggang aku kurang doyan kalau brownies panggang sukanya kukus ada pun juga brownies cook panggang tapi yang lebih empuk kalau ini kan lebih padat ya jadi adikku aja makan kalau ini kesukanya Gali aku sukanya ini yang isi Ovo Martin ini ya keju warnanya dalamnya Ovo Martin bolu pisangnya ya lumayan lah tapi masih juara ada bulu pisangnya Mbak Kris gaya bulu jadul lah gitu tapi enak Alhamdulillah nih buat buat apa sih namanya sarapan susah ditutup dan ini ada yang semalam ini ini Bapaknya Gali ya bawa sih Gali makan semalam ini sisa donat kentangnya ini semalam ke tempat Nenek dikasih lauk lagi pada aku bawa bawa nasi kuning juga ke situ masih ada jadi hari ini aku masak sayur aja ini mau diangetin nih rendang dan ada telur dihangatin aja jadi ini teman-teman belanjaanku Oke dari sini ya karena beras sudah habis duitnya pas-pasan dan beli sekilo dulu ya nih sekilo berapa ya 13.000 lebih apa hampir 14 ya terus beli biasa untuk setrika aku seneng ini ya wanginya beli kapas aku udah habis beli masker emas Gali tuh permen udah tinggal sedikit jadinya beli permen dan beli mie kuah punya bekas berade kayaknya 11.000 mikuanya pengen banget ya terus aku beli sikat gigi aku karena sudah buruk rupa banget beli plastik kesedihan karena kemarin ini habis buat bungkus-bungkusin makanan untuk dibagiin ke temen-temen ya nih penanya adik Gali emas Gali yang biru aku yang eh ini biru tua jadi aku juga ada beli ini ya nih 2000-an sih satu buat stok aja karena stok aku udah habis nih udah habis banget lah jadi kalau ada yang ngasih makanan dari di luar ataupun ada ngasih beli lauk di luar ininya selalu kusimpankan ininya kan ya ada tandanya lima tuh bisa dipakai berkali-kali berulang-ulang tuh jadi bisa pakai berulang-ulang jadi kalau ada temen misalkan aku lagi masak banyak misalkan ya kayak kemarin ada acara jadi aku bagi-baginya pakai kayak beginian jadi temen-temen juga enggak perlu repot-repot balikin wadah gitu kan nah dia boleh pindah satu puding lah kan iya pudingnya yang renbonya yang apa yang kotak gede yang satu yang kecil tuh buat tante koni aja dan aku udah lama banget nih pengen beli tahu ini nanti mana tinggal satu udah butok semoga aja masih bagus deh nih ya ini 8000 8000 terus aku beli tahu biasa 3000 tahu jawa beli tempe nih 6000 yang gede ya tomat sama sayur sawi udah deh terus eh beli buah ya disuruh beli buah sama bapaknya Gali tadi nial pukatnya enggak tahu berapa ini katanya manis jadi aku sukanya yang gede-gede ya kalau yang gini nih jeruk jeruk apa nih pokoknya itulah manis katanya cecenya terus ini salah pondohnya nih tadi aku mau ngambil kilo nih kayaknya enggak sampai kilo nih 14.000 aja nih adi aku beli tadi 20.000 kilo rupanya di ujung paling ujung di pasar 16.000 ya Sudahlah biarin lah jadi ya beginilah kegiatan hari ini ya temen-temen belanjaan aku hari ini Alhamdulillah wasyukurillah nanti makannya ya lauk-lauk sisa yang ada dulu kalau kurang-kurang apa ya pakai telur yang penting ada sayur gitu ya Oke aku lanjut kegiatan selanjutnya deh ya udah banyak cucian itu ya cucian piringnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi aku mau ngangetin lauk dan ini baru selesai eh goreng kerupuk biasa nih ya kerupuknya Oma nih ini bapaknya Gali seneng nih apa kerupuk pulihnya tinggal satu bungkus dan setengah dan ini juga sudah aku bersihkan apa dicuci lah soalnya licin ya luar luarnya licin-licin bekas-bekas pegang orang ya udah cuci aja dan si permen juga sudah masuk ke rumahnya masing-masing enak kok mentes yang itu rasanya wangi smoko Oke aku mau lanjut ya teman-teman goreng tahu aja deh nggak tahu deh sama apa lagi ya oke teman-teman aku mau makan siang dulu ya ini gali makan sama ayam merendang nih udah diangetin semuanya sisa telur aku goreng tahu nih pengen tahu kuning itu ya tiga aja tuh sawinya oke teman-teman ya terima kasih sudah ngikutin video aku hari ini maaf ya barusan nggak di videoin soalnya badan lagi sakit-sakit capek ya nggak sempet nanti mau lanjut rapi-rapikan itu tuh cucian tuh aku habis bersihkan lemari juga tuh dibuka biar apa nggak lembab dulu ya tuh ya tuh mau dicuci tuh mau masuk-masuk lemari oke teman-teman terima kasih ya sudah ngikutin kegiatan aku hari ini mungkin nanti aku gabung sama kegiatannya nanti sore atau mungkin besok pagi aku belum tahu ya teman-teman jangan bosen-bosen pokoknya lihat video aku yang tidak seberapa ini yang apa adanya ya oke selamat makan siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum teman-teman selamat pagi hmm suaranya masih serak ini aku lagi sarapan ada pakai milo saset ini ya jadi aku ada sisa ragi ada ini ada butter cuman sayang mau dipakai buat roti tawar aja ngetos gitu loh kalau mau bikin roti bakar baru pakai butter ini mau bikin roti pakai ini aja nih ada sisa ragi dikit ada sisa kismis ada apa ya itu lah pokoknya mau di bikin roti mpung masih ada susu cair juga dikit bikin roti dan ini tipsnya dari mbak arin nih mbak arlin wong deso tuh dan ini ini nanti mau direbusnya udah disimpan direndam semalaman ini direbus aja separoh kulit jeruk ini wangi banget nanti nih jadi tak perlu pewangi semprot pewangi dulu kalau pakai itu udah wangi soalnya direbus sampai mendidih aja habis itu matikan Oke teman-teman ini sudah udah berapa ya 20 hampir setengah jam sih aku profing ya kita ala ikut pula ininya kita kempiskan dulu aku bikin tepung 300 gram aja nih mau bikin setengah kilo raginya enggak ada dan tepungnya juga pas-pasan ya udah dikempiskan dan ini aku ada gula gula aren ya kalau di judulnya judulnya itu gula aren tulisannya terus aku kasih satu sendok teh eh kayu manis eh eh nah nih ya jadi ini nih nggak pakai apa sih namanya nggak pakai kuning telur ya menghemat penghematan telur larang Hai lalu larang mahal terus aku oles eh butter ya jadi cinnamon roll ini kalau nggak pakai butter rolesannya itu menurut aku sih kurang mantep aja gitu jadi makanya kalau nggak punya butter ya aku nggak mau bikin cinnamon roll itu ini aku ada kismis nanti aku mau kasih ya terus ada coklat chips juga kita makan dulu oke deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkaramel empuk sekali mantep oke deh aku mau lanjut si gali daring ya teman-teman ya apa belajar online terus mau masak resep ini udah pernah aku ingin ya teman-teman udah pernah aku sell di youtube juga yang mau bikin juga ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo 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 ayo